Intro Perkenalkan nama saya Neto Renatatengnya dari kelas 4 AKBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai Entrepreneurship. Pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa topik yaitu mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis, kemudian penelitian lapangan, dan menjelaskan definisi ide bisnis, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis, kemudian menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis, dan menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Kita masuk pada topik yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Dimana mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis merupakan langkah penting dalam memulai atau mengembangkan usaha. Berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah pemahaman pasar, yang kedua adalah analisis persaingan, yang ketiga adalah penelitian kelayakan, yang keempat adalah inovasi produk dan layanan, yang kelima adalah analisis resiko. Kemudian ada penelitian lapangan, di mana penelitian lapangan merupakan langkah penting dalam memahami kondisi pasar, pesaing, dan peluang bisnis secara langsung. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan penelitian lapangan untuk pirausaha. Yang pertama adalah identifikasi tujuan penelitian, yang kedua adalah rencanakan metode penelitian, yang ketiga adalah pilih sampel yang representatif, yang keempat adalah kumpulkan data secara sistematis. Kemudian menjelaskan definisi ide bisnis, di mana merujuk pada konsep atau bagasan yang mendasari pembuatan sebuah bisnis atau usaha, ide bisnis tidak hanya mencakup produk atau layanan yang akan ditawarkan, tapi juga strategi bisnis, nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan, dan cara menghasilkan keuntungan. Kemudian menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis, di mana membangun ide bisnis merupakan langkah kunci dalam memulai sebuah bisnis yang sukses. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk membangun ide bisnis secara cermat dan terencana. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang, yang kedua adalah memahami pasar, yang ketiga adalah menyusun strategi, yang keempat adalah menarik investor, yang kelima adalah mengurangi resiko. Kemudian ada menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis, di mana membangun ide bisnis merupakan langkah kritis dalam proses pengembangan bisnis yang sukses. Berikut adalah beberapa alasan mengapa membangun ide bisnis sangat penting. Yang pertama itu mengidentifikasi peluang, yang kedua adalah menyusun strategi, yang ketiga adalah memahami pelanggan, yang keempat adalah mengurangi resiko. Kemudian menyaring ide bisnis hasil identifikasi, di mana menyaring ide bisnis merupakan langkah penting setelah melakukan identifikasi terhadap berbagai gagasan bisnis, di mana tujuannya adalah untuk memilih ide yang paling menjanjikan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Kesimpulan, kesimpulan dari ide bisnis adalah rangkuman dari informasi penting dan analisis yang dilakukan untuk menguji keunggulan, potensi, dan feasibility atau kelayakan dari ide bisnis Anda. Kesimpulan ini mencakup penilaian terhadap potensi pasar, kekuatan dan kelemahan ide bisnis, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk pengembangan ide bisnis tersebut. Terima kasih.